Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso ikut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Senturi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi selasa lalu. Terkait penyelidikan baru kasus dugaan tindak pidana korupsi persetujuan pinjaman oleh Bank Senturi, Komisi Pemberantasan Korupsi juga memeriksa Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso. Wimbo sendiri diperiksa sekitar 5 jam oleh penyidik dan mengaku jika dirinya diperiksa untuk kasus yang berkaitan dengan Bank Senturi. Meski dicecar oleh awak media, mantan Direktur Direkturat Perbankan Bank Indonesia ini tak mau menjelaskan materi apa yang dipertanyakan oleh penyidik. Selain Wimbo, KPK juga memeriksa Miranda Gultom dalam kasus yang sama. Namun Miranda sempat mengakui jika pemeriksaannya masih seperti yang dulu, yaitu prosedur pengambilan keputusan terkait Bank Senturi saat dirinya masih menjabat di Bank Indonesia. Sebelumnya, petinggi KPK sudah memutuskan untuk melakukan penyelidikan baru terkait proses merger dan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek terhadap Bank Senturi. Keputusan tersebut diambil setelah KPK mendapatkan hasil kajian terkait kasus korupsi dalam pemberian persetujuan penetapan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP kepada Bank Senturi. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta.